Keluaran pasal 38 ayat 1-7 Membuat mesbah korban bakaran Dibuatnyalah mesbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya, tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mesbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mesbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mesbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya, Dituangnyalah empat gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan tembaga, dan dimasukkannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mesbah itu, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Mesbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Ayat 8, Membuat Bejana Pembasuhan Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 9-20 Membuat Pelataran Dibuatnyalah pelataran itu. Pada sebelah selatan, layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya, seratus hasta panjangnya, kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara, seratus hasta, kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat, layar lima puluh hasta, dengan sepuluh tiangnya dan sepuluh alas tiang itu. Dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur, lima puluh hasta, yakni layar lima belas hasta, untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan tiga tiangnya dan tiga alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar, lima belas hasta, dengan tiga tiangnya dan tiga alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak, juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkannya dengan penyambung-penyambung dari perak, segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu, sekelilingnya adalah dari tembaga. Ayat 21-31 Biaya untuk mendirikan kemah suci Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Besal Le'el bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan bersama-sama dengan dia, Turut Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta, dan 730 shikal. Ditimbang menurut shikal kudus, perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu, ada 100 talenta, dan 1775 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus, untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar, yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus, dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 shikal itu, dibuatnya lah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnya lah kepala tiang itu, dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta, dan 2.400 shikal. Daripadanya dibuatnya lah alas-alas pintu kema pertemuan, dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya. Segala perkakas mesbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kema suci dan segala patok pelataran sekelilingnya.